Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tech No Jadi guys, di video sebelumnya kita udah ngelakuin unboxing sekaligus review singkat si Poco M3 ini Jadi di video kali ini sesuai judul videonya kita bakal coba ngelakuin gaming test atau siksa si Poco M3 ini Karena Poco M3 ini adalah pendatang baru jadinya harus kita tatar gitu Katanya ini HP yang disebut dengan killer-killer itu Tapi kita bakal coba tes nih ya Kita bakal coba siksa si Poco M3 ini Apakah kuat buat main game-game jaman sekarang? Daripada kelamaan langsung aja kita mulai videonya untuk siksa si Poco M3 ini buat main game Langsung aja kita mulai videonya Let's go! Nah, jadi sebelum lanjut videonya Untuk varian yang kita review saat ini Ini adalah varian yang 4x6x4 ya guys Jadi ini adalah varian terendahnya Untuk MIUI nya disini masih MIUI 12.0.3 Jadi disini kita belum update Padahal udah dapet notifikasi update Cuman saya disini pengen ngerasain Gimana sih rasanya untuk MIUI 12.0.3 Apakah nanti ada kendala? Kalau misalkan nanti ada kendala bakalan saya update ke MIUI terbaru Yaitu 12.0.4 Sebenernya udah dapet notifikasi cuman saya masih tahan aja Disini kita udah ngetes skor Antutu Dan skor Antutu nya mendapatkan Ya bisa dibilang ini rata-rata sih ya Untuk dapetin skor Antutu di kisaran segini Nah, untuk pengujian pertama disini kita mendapatkan skor di kisaran 153.000an Di pengujian kedua kita mendapatkan skor di kisaran 174.000an Dan di pengujian terakhir kita mendapatkan skor di kisaran 182.000an guys Nah, sebelum main disini kita udah aktifin fitur power monitoring Kalau misalkan temen-temen belum tau fitur power monitoring itu apa Jadi fitur power monitoring itu adalah fitur bawaan dari Xiaomi ya Fitur ini bisa menampilkan IPS pas lagi main game Jadi fitur ini sangat berguna banget Jika temen-temen pengen tau berapa sih IPS pas kita lagi main game di HP kita Jadi saya saranin temen-temen pake fitur power monitoring ini Kalau misalkan pengen ngetracking berapa IPS pas temen-temen lagi main game Nah, untuk cara aktifinnya disini temen-temen tinggal nonton aja video saya Yang mengenai tips and trick MIUI 12 untuk device Redmi 9 guys Langsung aja disini kita bakal coba buat main game yang pertama Yaitu game app-app guys Untuk settingannya dari game app-app disini kita setting rata kanan ya guys ya Untuk IPS-nya pas buat main game app-app kita mendapatkan di kisaran 33-48 fps guys Dan kalau misalkan drop kita mendapatkan IPS di kisaran 20 fps guys Buat main game app-app di Poco M3 Dan pas kita buat main game app-app selama 1 match Baterainya ini berkurang di kisaran 5-7% guys Dan menurut saya itu nggak boros-boros banget buat main game app-app di Poco M3 ini guys Untuk suhunya pun disini juga nggak panas-panas banget kok guys Buat suhu baterainya di kisaran 42 derajat celcius Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 55 derajat celcius guys Sedikit catatan, untuk buat main game app-app di setting yang rata kanan Di Poco M3 ini menurut saya kayaknya agak berat ya guys ya Untuk fps-nya kita mendapatkan di kisaran 33 fps yang menurut saya ini kayaknya kurang oke banget Nah saran saya temen-temen bisa setting aja di settingan medium atau nggak di low ya Biar bisa mendapatkan fps yang cukup stabil Selanjutnya kita bakal coba buat main game LOL Kenapa nggak mobile legend bang? Karena game LOL ini bisa dibilang game yang cukup berat dan memakan grafik yang cukup tinggi juga Jadi kita bakal coba buat main game LOL Kalau buat main game LOL lancar, otomatis buat main game ML pun juga pastinya lancar ya guys ya Untuk settingan grafiknya pas buat main game LOL kita setting ratakan ya guys ya Dan kita aktifin fitur 60 fps Kita bakal coba lihat apakah si Poco M3 ini bisa mendapatkan fps yang stabil di kisaran 60 atau nggak guys Ya minimal di kisaran 50-an deh Itu juga udah oke banget Untuk fps-nya disini kita mendapatkan yang cukup stabil Buat main game LOL di Poco M3, fps-nya kita mendapatkan di kisaran 55-60 fps Dan kalau misalkan drop fps, paling itu di kisaran 47 fps aja Dan itu pun juga pas lagi war sih Tapi saya jarang banget ngalamin drop di game LOL ini pas main di Poco M3 Untuk fps-nya masih stabil banget guys Untuk baterainya disini berkurang 5% aja guys ya Pas main game LOL selama 1 match Untuk suhunya pun disini masih tetap stabil Untuk suhu baterainya di kisaran 42 derajat celcius Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 53 derajat celcius guys Lanjut ke game selanjutnya yaitu Call of Duty Mobile guys Disini kita bakal coba 2 mode Yang pertama adalah mode Battle Royale Dan yang kedua adalah mode Multiplayer guys Untuk settingan grafiknya si Poco M3 ini tembus di kualitas sangat tinggi Dan untuk frame rate-nya disini kita setting high aja guys Saya berharap untuk buat main game CODM ini bisa mendapatkan fps yang cukup stabil ya guys ya Untuk fps-nya disini naas Buat main game multiplayer fps-nya kita mendapatkan cuma di kisaran 35-43 fps ya guys ya Padahal saya berharap bisa mendapatkan fps di kisaran 50-an atau 60 dah minimal Tapi ini disini malah dapat di kisaran 35-43 fps aja guys Untuk baterainya disini pas main game Call of Duty selama 1 match di mode Multiplayer Berkurang 4% guys Yang menurut saya itu masih bisa dibilang oke aja dan gak terlalu boros Untuk suhunya pun gak panas-panas banget kok guys Untuk suhunya disini masih stabil Buat suhu baterainya di kisaran 41 derajat celcius Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 52 derajat celcius guys Lanjut ke mode yang kedua yaitu Battle Royale guys Buat main di mode Battle Royale APS-nya kita mendapatkan di kisaran 41-53 fps guys Dan kalau misalkan drop ini di kisaran 24 fps guys Tapi disini saya sering banget drop-nya pas lagi berhadapan dengan musuh Apalagi pas lagi nge-war itu drop-nya bisa sampai 15 fps Yang menurut saya itu kayaknya kurang playable banget Untuk di settingan sangat tinggi dan frame rate-nya high guys Nah pas saya turunin di kualitas medium dengan frame rate-nya high Disini fps-nya masih tetap sama aja Di kisaran segitu-segitu aja Yang menurut saya ini kayaknya bug fps ya guys ya Mungkin ini sama halnya kayak di kasusnya Redmi Note 9 Pas waktu launching di awal-awal ya Di awal-awal emang Redmi Note 9 itu bisa dibilang dibully Karena masalah fps Pas main game Call of Duty ini Dan menurut saya ini mungkin karena pengoptimalan sistemnya aja Atau mungkin saya belum update ke MIUI 12.6.4 Tapi nanti untuk perkembangannya saya bakal update dulu si Poco M3 ini Dan saya bakal coba main game Call of Duty lagi di Poco M3 Apakah mendapatkan APS yang baik atau nggak Tapi yang jelas kayaknya ini bug fps guys Soalnya APS-nya disini masih tetap sama aja Nah untuk baterainya pas main di mode Battle Royale Berkurang 6% ya guys ya Dan untuk suhu baterainya disini nggak terlalu panas juga sih Masih bisa dibilang stabil juga Untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 50 derajat Celcius guys Lanjut ke game selanjutnya yaitu PUBG Mobile guys Untuk settingan grafiknya disini kita mendapatkan settingan di Smooth High aja guys ya Beda nggak kayak Redmi 9 Ya kalau Redmi 9 mendapatkan settingan di Smooth Ultra Tapi Poco M3 ini cuma dapat di settingan Smooth High aja Untuk settingan Smooth High APS-nya kita jangan berharap lebih ya Untuk APS-nya kita mendapatkan di kisaran 25 sampai 30 fps guys Dan menurut saya ini kurang oke banget Karena disini kita sering banget terjadi frame drop Apalagi pas lagi berhadapan dengan player dan lagi war APS-nya bahkan bisa sampai di kisaran 15 fps guys Yang menurut saya itu kayaknya kurang recommended banget Untuk baterainya pas main game PUBG Mobile selama 1 match berkurang 8% ya guys ya Yang menurut saya kayaknya agak boros buat main game PUBG Mobile Untuk suhunya disini juga nggak terlalu panas banget kok guys Untuk suhu baterainya di kisaran 42 derajat Celcius Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 49 derajat Celcius guys Terus untuk masalah Giro-nya gimana bang? Ya untuk masalah Giro-nya disini nggak usah berharap lebih ya guys ya Karena si Poco M3 ini masih menggunakan software Giro Jadi yang pastinya ini delay Tapi yang uniknya disini delay-nya parah Nggak kayak si Redmi 9 Ya Redmi 9 ini untuk masalah delay-nya masih bisa di toleransi Dan Giro-nya ini masih bisa dipake kalau menurut saya Tapi si Poco M3 ini menurut saya kayaknya udah nggak berguna banget Fitur Giro-nya karena bener-bener delay parah Ya semoga untuk di next update si Poco M3 ini bisa lebih optimal Untuk masalah software Giro-nya guys Lanjut ke game terakhir yaitu game Genshin Impact guys Untuk settingan grafiknya disini kita setting terendah ya guys ya Kita bakal coba untuk settingan terendah apakah Poco M3 ini bakalan kuat atau nggak Untuk EPS-nya kita mendapatkan yang bisa dibilang ini bad banget guys Ya untuk EPS-nya pas buat main game Genshin Impact di Poco M3 ini Kita mendapatkan di kisaran 15 sampai 24 EPS Yang menurut saya ini kayaknya kurang oke banget Karena EPS rata-ratanya disini sampai 19 EPS aja Paling kalau misalkan tembus di 20 EPS itu kayak di tempat sepi dan nggak banyak efek Tapi pas lagi farming sama musuh disini EPS-nya bisa sampai 10 EPS Yang menurut saya kayaknya kurang recommended buat main game Genshin Impact di Poco M3 ini guys Padahal ini udah settingan terendah ya guys ya Untuk baterainya disini pas main game Genshin Impact selama 15 menit berkurang 9% ya guys ya Untuk suhunya disini juga agak panas Untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat celcius Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 51 derajat celcius guys Sedikit catatan disini saya punya keluh kesah pas main game di Poco M3 ini Pas kita keluar dari game itu cuma sebentar Pas kita balik lagi ke gamenya disini udah nge-relock Dan menurut saya itu kayaknya ya mengganggu banget Apalagi kita udah start game tapi malah nge-relock Dan itu pastinya kesel banget kan Semoga di next update bisa diperbarui lagi untuk masalah relocknya itu ya guys ya Yang terakhir kita masuk kesimpulan guys Ya untuk kesimpulannya sebenernya Poco M3 ini buat kebutuhan main game udah oke banget Apalagi didukung dengan speakernya yang sudah stereo Yang menurut saya itu menjadi pengalaman khusus pas temen-temen lagi main game Tapi yang saya sayangin banget itu masalah IPS-nya Ya untuk IPS-nya disini kurang optimal aja Terutama buat main game berat Seperti main game PUBG Mobile, Call of Duty, dan Genshin Impact Ya buat main game-game berat seperti itu Kayaknya kurang optimal aja buat main di Poco M3 Tapi buat main game FF, LOL, AOV, Mobile Legends Mungkin itu masih lancar banget Tapi buat main game-game berat ya kayaknya kurang optimal aja untuk masalah IPS-nya Dan yang saya suka juga disini masalah baterainya Untuk baterainya nggak terlalu boros Dan untuk suhunya juga nggak terlalu panas Berbeda nggak kayak si Redmi 9 Untuk Redmi 9 disini baterainya boros dan cepet panas Tapi untuk masalah performa si Redmi 9 ini menurut saya udah oke banget Kenceng Mungkin kalau misalkan di Adu bakalan menang si Redmi 9 Tapi di next video kita bakalan coba Si Redmi 9 versus Poco M3 Jadi pastiin temen-temen pantauin terus aja channel Serapin Tecno ya guys ya Dan pastiin udah subscribe Biar nggak ketinggalan video terbaru mengenai Poco M3 Tapi sejauh ini Poco M3 menurut saya udah oke banget Untuk kualitas baterainya disini gede Dan untuk masalah suhunya bisa dioptimalin dengan prosesornya yaitu Snapdragon 662 Jadinya nggak cepet panas Oke guys mungkin cukup sekian video kali ini Menurut temen-temen gimana? Apakah temen-temen punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika temen-temen punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa aja langsung tulis di kolom komentar Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini Terima kasih temen-temen sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa juga follow instagram kita di atsadapintekno Jika temen-temen pengen nanya ataupun pengen DM kita Chandra pamit and see you next time in the video Goodbye dadah Have a nice day